Pokoknya segala doang terbaik untuk olah Ramlan dan keluarga pastinya. Nah selanjutnya seperti apa nih tips dari Sandra Dewi dalam merawat sang anak Rafael Muis yang sedang sakit. Berikut langkahnya. Panik. Nampaknya menjadi reaksi yang wajar terjadi pada para ibu muda ketika menghadapi anak yang sedang sakit. Dan hal itulah yang juga dialami oleh Sandra Dewi saat putra semata wayangnya, Rafael Muis terserang demam akibat tumbuh gigi. Namun rupanya ia memiliki kiat tersendiri dalam menangani anak yang sedang sakit. Yakni mengontrol dirinya agar tetap tenang. Biasanya dia gak pernah apa-apa. Anakku gak pernah panas, demam, sakit gitu ya. Jadi sebulan sebelum Imlek itu saya sudah mengajarkan setiap pagi lagu kongsi fasa terus begini-begini. Pas hari H, pas mau jalan masuk mobil, mau berangkat ke rumah kakek saya, mama saya, dan rumah teman papanya. Rewel, panas, nangis gitu. Aduh, kan biasa dia ceria ya, maksudnya ketawa mulu gitu kan. Kenapa ya? Gue pikir mungkin dia gak suka sama bajunya atau apa, kan congsam gitu kan, sampai aku buka gitu. Maksudnya kancingnya atau kepanasan. Pas sampai rumah mamaku, kayak kok panas ya akhirnya. Aduh, panik dong. Saya bingung nih, kenapa panas ya? Kan udah anak panas terus pertama kali bingung. Aduh, salah apa lagi gue. Bingung dari cek makanan, apa segala macam, baik gitu. Kenapa ya ternyata giginya gerahan? Terus aku langsung cek ke dokter. Oh iya, kalau gerahan itu paling besar, jadi merobek gusi paling lebar, jadi sakit banget dan kanan-kiri tumunya. Jadi akhirnya saya ya seharian gitu dengan makeup dan rambut masih on, tapi pakai baju rumah gitu. Saya gendong seharian, karena dia gak mau lepas sama sekali. Kalau misalnya anak lagi sakit itu kan maunya sama mamanya terus gak mau lepas. Saya nahan ke toilet, nahan ini nahan itu. Pokoknya udah, dia di situ aja tidur, melek, digendongan. Belajar dari pengalaman, kini Sandra pun sudah mulai bisa mengatur emosinya agar tidak panik ketika sang anak terserang demam. Lalu seperti apa ya respon sang suami saat pertama kali Sandra belajar menghadapi anak yang sedang sakit? Awal-awal saya panik, waktu dia masih kecil kan tinggi gitu. Tapi lama-lama saya berusaha, makanya suami saya bilang, lu lebay kali. Makanya aku kemarin sebel banget. Di masa-masa yang sulit ini, maksudnya kayak pas dia diare kan, saya ada tujuh kali loh. Karena aku panik kan, wah sininya tuh agak item gitu loh. Terus dia kan gak mau makan kan, tapi keluar terus gitu. Saya panik tuh suami saya lagi keluar kota. Jadi pas saya panik tuh saya telepon terus, jadi suami saya juga panik juga. Nah, dia pulang. Nah, pas dia pulang, itu kan dia dua hari ya. Dua hari tuh saya panik ke dokter, dia pulang udah beres. Jadi dia bilang, kamu tuh lebay banget, anaknya gak apa-apa. Iya. Nggak maksudnya pas dia pergi, gue yang panik, gue yang obatin semua. Maksudnya gue yang bawa ke dokter. Sekarang udah enak, jadi walaupun dia lagi diare, tapi dia tetap aktif sih anaknya. Aduh, makanya saya mau bilang orang yang dia diare juga orang gak akan percaya gitu. Karena masih aktif, masih ngomong sana sini gitu. Emang orangnya bawaannya kayak gitu. Karena pas saya hamil dia kan memang aktif banget ya. Orangnya kayak gitu. Jadi walaupun dia, biar ya tetap itu gitu. Cuma memang kurus jadinya.